Kembali lagi bersama saya di video ini dan kita kembali lagi membahas sosok Ratu Adil Dan kali ini saya mau membahas mengenai Kitab Raja Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang legendaris dan misterius di kalangan masyarakat Karena sosok Ratu Adil ini masih menjadi tanda kutip bagi kalangan masyarakat Dan sosok Ratu Adil ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas Dan memiliki sifat seperti bala dewa Sifat yang sulit untuk ditebak Dimana Sang Ratu Adil ini ternyata memiliki Kitab Raja Bumi Dimana Kitab Raja Bumi ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Dan tentunya Kitab Raja Bumi ini sendiri Merupakan suatu ilmu penggunaan mediator utamanya adalah bumi atau tanah Dan Ratu Adil memberikan bocoran mengenai tujuh ilmu yang ada di Kitab Raja Bumi Yang pertama adalah Raja Penglaris Biasanya Raja Penglaris ini ditulis di kertas Dilipat lalu dimasukkan ke wadah duit, wadah uang Supaya apa? Melancarkan mencari uang Yang kedua adalah Raja Kebal Biasanya Raja Kebal ini ditulis menggunakan sisi ular Atau ular ngelungsungi Sisinya dipakai untuk mediator Dan menggunakan darah sebagai tinta warnanya Dan biasanya Raja Bumi itu ditempelkan di belakang punggung Seseorang Lalu dimasukkan ke alam gaibnya kulit orang itu Yang ketiga adalah Raja Penarik Pusaka Raja Penarik Pusaka ini biasanya ditulis di atas tanah Lalu digedok-gedok atau dipukul-pukul tiga kali Atau tujuh kali Terkadang juga ada yang ditulis di atas daun Daun atau biasanya daun Dan juga ditulis di suatu tempat pusaka itu Seperti di pohon, batang pohon Atau di tembok atau yang lainnya Lalu digedok atau dipukul-pukul tiga kali biasanya Terkadang juga tujuh kali Lalu yang keempat masih ada Raja Pagarumah Biasanya Raja Pagarumah ini Ditulis lalu ditempelkan di pojok-pojok Sisi pojok Ada juga yang sebagian ilmunya Yang memang ditempelkan di depan pintu atau tengah-tengah Tapi biasanya Raja ini ditempelkan di pojok-pojok sudut rumah Lalu yang kelima adalah Raja Pemikat Raja Pemikat biasanya diukir, ditulis di wajah Supaya wajahnya bersinar Supaya wajahnya tampak cantik dan tampak tampan Lalu yang keenam adalah Raja Tolakbala Raja Tolakbala ini biasanya digunakan sebagai pegangan orang Biasanya Raja ini ditulis Lalu dimasukkan ke dalam dompet seseorang dan dibawa kemana-mana Raja Tolakbala ini adalah suatu ilmu Raja Yang dipergunakan untuk menolak segala mara bahaya yang akan menimpa orang itu Lalu yang ketujuh Yang ketujuh Raja Puteran Biasanya Raja Puteran ini ditulis di suatu lahan Dan membuat lahan itu dipagari secara gaib Dan siapa saja yang mencuri buah-buahan atau hasil dari lahan itu Malingnya itu hanya memutar-mutar lahan itu Malingnya tidak akan bisa keluar dari lahan itu Karena apa lahan itu sudah dipagari Sudah dikasih japa mantra raja gaib Dan siapapun yang mencuri di lahan itu Hanya akan berputar-putar di lahan itu Dan syaratnya supaya orang itu Pikirannya dipulihkan kembali Dengan syarat Ditepuk punggungnya Oleh orang lain Barulah orang itu sadar Kalau dari tadi orang itu hanya memutar-mutar di lahan itu Terima kasih telah menonton!